Terima kasih 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 Terima Terima kasih 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 hari-hari gak ada yang penting makan cukup kemudian badan sehat yang ketiga anak sekolah gratis makanya program merentak untuk sejahtera itu cuma dua kartu Indonesia miskin itu apa untuk berobat enggak bayar kartu Indonesia pintar untuk anak sekolah enggak bayar sejahtera karena enggak ada orang yang sampai kelaparan kecuali ya masyarakatnya tidak pernah tahu sebelahnya jadi kalau kamu lihat kita ini subhanallah makan minum Alhamdulillah lebih dari cukup pertemuan snack rapat snack kalau lewat tuhun dikasih makan ini masih besar ya ya kita nggak hitung banyak sekali nyamat menghidup udara nyamat bisa tersenyum nyamat hati tenang itu semuanya tak ternilai harganya dan antum kita semua tidak pernah menghitung itu semuanya kalau menghitung ternyata Allah ngasih kita nyamat itu terlalu banyak yang tidak kita ingat dan hitung ketimbangnya kita hitung-hitung namun sayangnya kita itu orangnya hanya tahu yang dihitung saja dan menganggap sebagai haknya padahal manusia tidak punya hak dikasih berisik sama Allah subhanahu wa ta'ala itu anugerah dan kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala ini khatifin saya panjang langsung ketimbang ini di sini yang jelas bukan semua dalam posisi yang sangat hebat sebagai guru dan membahas tindakan yang saya ketahui gak pernah habis-habis gak pernah habis-habis dan kalau kita mau melihat buku-bukunya juga harus sangat banyak sekali tapi beliau di sini hanya membahas tentang permasalahan masalahan at-taksis 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 yaitu terbiah yang dibangun dari awal sampai akhir dengan benar sedangkan yang kedua yang tasih itu adalah menyesaikan masalah-masalah yang muncul akibat tidak pasnya terbiah bit-taksis kata beliau rahimahullahu ta'ala lakin sanak tasirul haditha ala ma'i ta'allaku bit-taksis lianna tarbiyata minha mahuwa taksisun wa minha mahuwa tashih dan beliau membahas taksih hanya satu halaman setepinya ialah taksis menunjukkan bahwa beliau ingin kita adalah mempengaruhi yang taksis ini supaya jangan sampai kita itu melupakan yang taksis ini karena dia adalah asal sedangkan tasih itu adalah mengobati yang tidak tepat baik, kata beliau hafifatul ta'ala at-tarbiyah bit-taksis fa tarbiyatu minh hitul ta'asis ta'ni anna saksan ya lam yata zawad ba'da lam yata zawadu ya anna saksan lam yata zawad ba'du yuridu ayyu asisa usratan salihatan fa'alaihi ayyastaqimal istiqamata salihata awalan finapsihi at-tarbiyah bit-taksis adalah seorang itu yang belum menikah yang belum menikah ingin untuk membentuk sebuah rumah tangga yang soleh maka wajib atasnya untuk istiqamah dengan istiqamah yang salihah dalam dirinya artinya memperbaiki dirinya agar menjadi orang yang istiqamah yang salih dan istiqamah ini adalah majmu'atun minal aqwal wal af'ali allati yaslukuhal abdu liyasila biha ila mardatillahi tabaraka wa ta'ala watastamilu ala iktiqadi wal ibadati wal akhlaki wal muamalati wal suruki istiqamah ini kata beliau yang inginkan adalah kumpulan daripada ucapan dan perbuatan yang dilakukan ala saran hamba agar mencapai keredhaan Allah s.a.w. dan ia itu mencapai keyakinan ibadah akhlak muamalah dan suruh atau perilaku suruh ketemu di bekerti atau perilaku artinya istiqamah ini soleh artinya bahwa wajib bagi dia untuk menjadi orang yang soleh dulu sebelum menikahnya kalau gitu saya tidak akan menikah menikah soleh dulu menikah ya teruskan dalam itu menggunakan tarbiyat taksis seperti ini dimulai sebelum pernikahan sebelum pernikahan dengan menjadikan kita sebuah pribadi yang soleh kemudian memilih istiqamah yang soleh juga dengan ini semua akan baik keadaan seorang manusia ini langkah pertama memperbaiki guru demikian juga kalau ini menjadi guru yang baik yang susah adalah pertama adalah memperbaik kemampuan kita sebagai guru yang soleh guru yang beladan kemudian setelah itu wajib baginya untuk memilih istri yang soleh juga inilah yang dikatakan dalam hadis yang mulia tukahul marah liha apa semua ya hadisnya pernikahan diri kaya karena empat perkara yang pertama adalah lima liha karena hartanya yang kedua waliha sabiha karena status sosialnya yang ketiga adalah liha mahaliha karena kecantikannya yang keempat adalah lidinya karena agamanya disini terlihat manusia yang berdemikian sekarang ini punya realitas seperti itu umumnya itu orang lebih melihat kepada harta mambat dengan harta status sosial itu bisa naik dengan harta orang ala kadarnya jadi apa segalanya artinya dengan harta orang yang biasa biasa jadi cantik dengan apa dengan harta sekarang karena hidung bisa dirubah bibir bisa dibentuk sehingga mungkin hari ini kenalan orang seperti bentuknya begitu tahun depan sudah berbeda bentuk wajahnya dengan oplas plastik yang butuh uang banyak maka pikiran orang sederhana nikah yang kaya nanti kalau rumah sakit operasi plastik kalau kurang bagus status sosialnya tinggal bayar jadi TPR misalnya dengan uangnya kemudian baru orang melihat status sosial atau keturunan karena umumnya di zaman dahulu zaman jahit ini punya pola besar dalam genetika seseorang apapun dari badan yang kuat pemberan umumnya akan lahir anak-anak yang seperti itu dan ini terbukti dalam medis zaman ini bahwasannya ada pengaruh genetika terhadap sifat dan karakter serta kekuatan anak-anak tersebut kemudian baru zaman yang mencantikannya di akhir agama akhir agama ini nyata hanya ada zaman itu sampai hari ini kemudian nabi balikkan paradigma ini dilematan ada yang baca itu namanya tahrir yang banyak utang yang agamanya baik keakhir kemudian ini namanya membalikkan paradigma yang ada dari masyarakat untuk kemudian memberikan yang terbaik dan menyerah agama antun kekacantik baru suatu sosial yang akhir adalah harta cari berarti ada keuntungan sehingga yang pertama kali itu adalah memilih pasangan yang soleh soleh untuk tinggal bersama soleh juga dalam agamanya juga soleh dalam penampilannya sehingga kalau terdapatkan itu semuanya maka ada banyak soleh bila dilihat menyenangkan bila disuruh mengerjakan bila tinggal akan menjaga harta dan anaknya suami dosa dan banyak sekali nilai-nilai yang muncul ketika terdapatkan pasangan itu agak menyampaikan saya tidak bahas tentang itu paling tidak ada disana kata beliau bahwa ikhtiar ini punya atas yang balik memiliki pengaruh yang sangat besar sekali pada diri dia pada diri sama laki-laki ini dan itu nyata kalau aku punya siang sore pertama tanya itu harta yang halal sehingga tidak berani korupsi kenapa karena takut ditanya ini halal gak harta mau ngomong mau ngomong diam ya ragu muncul lah mau ngomong tidak berdusta mau ngomong iya celaka maka subhanallah punya isi yang soleh itu akan memberikan banyak kebaikan pada diri kita kemudian juga alad duriah pada anak tersebut bahwa saya katakan ada seorang yang soleh tidak tahu ilmu pendidikan sama sekat tidak bisa mendidik sama sekat itu tidak merugikan anak karena anak tidak mencontoh buruk dari ibunya dan ibunya tidak mungkin akan berbuat sihat kepada Allah subhanahu wa ta'ala nah bagi alat dia kemudian soleh hanya punya ilmu pendidikan mengerti pendidikan mengerti maulala memenit rumah dan lain sebagainya telah ziyadah daripada daripada pilihan yang kita memiliki min hai tauji tauji karena ibu yang soalnya tidak mungkin membiarkan anaknya anaknya itu subhanallah saya katakan anak alam kita pernah mengalami bangun bangun tidur dibiarkan sampai pulang tidur dibiarkan anak alam artinya ikut dengan alam alamnya itu ala kadarnya jadi kayak air yang mengalir kalau ketemunya sampah jadi kotor kalau ketemunya pas yang bagus jadi bagus zaman salaf di jalan itu kalau namanya as-syahir bahwa anak yang tidak dapatkan pendidikan baik zaman dulu itu terdidik di jalanan oleh orang-orang yang lewat yang tidak pernah diam untuk beramal maaf untuk menasehati orang yang ada sekitarnya sehingga tetap akan akan terbina dengan baik walaupun di jalanan kalau sekarang anak-anak jalanan siapa yang negur dia siapa yang mengarahkan dia siapa yang mau jangan begini gak aja makanya zaman salaf dulu terbiahnya itu merata karena mereka tidak pernah diam dengan anak-anak yang di sekitarnya kita kalau kita kemudian mau di pesantren itu tidak mesti guru MSW gak negur anak-anak MA guru MSW jangan tidak negur yang hidrat dua tegur arahkan buatlah biasa berjalan di pesantren kita insyaallah mereka akan terbina dengan baik oleh antum walaupun antum bukan guru mereka tapi kalau satu orang lama lama lemes juga satu orang lemes juga sepekan oke lah sepekan mulai males terakhir tidak sama sekali padahal kalau kita mau bersama-sama insyaallah itu akan berjalan mereka dengan nyanyi baik di juga dalam islah dalam perbaikan anak-anak tersebut ada bimbingan ada perbaikan anak-anak bimbing dia berbaiki terlambat kita yang terlambatkan kita yang terlambat saya terlambat karena saya merupakan agama setelah saya muliai oke sebelumnya aparatur tahun 90 benda terlambat karena saya sudah usia saya sudah 19 tahun benda dara sudah terlambat dan terlambat tapi saya harus tahu namanya dan ia punya punya apa anak lalu bagaimana memperbaiki anak-anak tersebut padahal dia belum punya perhatian dengan anak-anak itu dari awalnya dari awalnya dari istrinya dari mulai umuran suami istrinya sampai seterusnya apa kewajiban dia untuk berbuat sekarang hingga mampu memindahkan anak-anak tersebut dari yang ada dari yang ada sekarang ini kepada yang wajib mereka ada di sana artinya yang ideal dari yang real dari yang real dari yang real yang nyata ini kepada yang yang ideal ini namanya tersebut tersebut saya lalu bagaimana saya memperbaiki anak saya agar mau keinjil apa saya marahi apa saya abarkan ini namanya permasalahan musuh karena itu kita butuh namanya atasih atasih, kebayangnya ada taser ada tasih juga di sana ada tempat pendidikan lain selain rumah dan keluarga seperti madrasah masjid jalanan mudstamah masyarakat dan juga ilam media 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 masa baik itu media tawasul apa namanya medsos ataupun yang lainnya ini semua adalah mahadin terbiah tempat pendidikan berarti kita harus perhatian pertama di rumah kita di sekolah anak kita di masjidnya di jalanannya di masyarakatnya dan penggunaan ilam medsos dan lain-lain pun harus menjadi perhatian bagi kita semua dan beliau sebelum menyampaikan tentang ini beliau buat contoh tarbiah ambia lihat baik kita lewatkan saja karena kalau dibaca apa adanya tidak akan selesai juga ada tarbiah sahabat kepada anak-anak mereka sebagai contoh bagaimana itu sudah ada di di sana beliau ingin khatfilah bahwa inilah cadah tarbiah yang sahih halaman 22 dikatakan ini tarbiah sahih walisat tarbiah walisat tarbiah ayakun al-murabi mut'iman mukriman ahlahu bit-to'ami was-sara'i wal-libasi wal-maskan faqab bukanlah tarbiah itu hanya seorang itu memberi makan memuliakan keluarganya dengan makanan minuman dengan pakaian dan tempat tinggal saja ini kenyataan umum di masyarakat bahwa memahami tugasnya hanyalah menyiapkan kebutuhan anak-anaknya saja apa kebutuhannya kan makan minum pakaian dan tepat tidak itu itu sahaja harapan sahaja namun seharusnya ada juga ta'alim mereka dan membiasakan mereka untuk ibadah ada ta'alim ada pembiasaan kalau kita kembali kepada kaedah bahwa mendidik anak lusa kecil seperti memahat di batu maka tentunya pembiasaan menjadi hal yang wajib bila kita membentuk mereka seorang yang memahat di batu itu mesti tidak cukup sekali berkali-kali mumpulnya berkali-kali dan tidak boleh terlalu keras melampaui batas antum kalau membuat relief atau membuat batu itu kalau kekuatan lebih batas pecah batu pecah maka otomat jangan pelan-pelan tapi terus menerus dipukuli sampai akhirnya kebentuk apa yang antum ingin bentuk di batu tersebut maka butuh ta'wid butuh pembiasaan dan umumnya anak-anak itu paling pas dengan pembiasaan dari menerima batuan dari kecil sudah dibiasakan untuk tahap sama aturan ini penting sekali kenapa karena kita punya anak kalau sampai tidak suka ada aturan sekolah di sini dikeluarkan kenapa karena kena poin di atas 500 pindah lagi ke lain lagi sama suka membangun aturan akhirnya berbahaya makanya ketika menasihati khulaf al-ahmar guru dari Muhammad al-Amin putra mahkotanya kata beliau ya wato'atuh wato'atuh wulaka wajibatuh taatnya anak saya ini bilang kamu wajib abunya jadi seperti kawan-kawan saya bahkan gurunya bahwasan anaknya ini wajib patuh sama kamu bahkan dibolehkan untuk mengancam anak itu nama nama bapaknya karena berkenaan antara bapak dengan guru itu satu arah sama-sama mengerti sehingga pertama yang harus saya berada khulaf al-ahmar adalah jadikan tahapnya dia itu wajib bagi kamu jadi dia wajib taat kepada gurunya tersebut walaupun secara level jauh lah dia putra mahkota gurunya orang biasa tapi ada apa taat wajibatuh taatnya dia kepada kamu itu wajib hukurnya jadi laman tersalah tebakan juga ucapannya ucapannya utbah ibn nabi sufiyan pun sama bahkan mereka menjamin bahwa mereka ada pada pihak guru bukan pada pihak anaknya sampai diketahui kalau guru yang yang salah jadi betul ta'wid yang betul pembiasaan min sholat jadi sholat sahum puasa bahkan sampai di atas tadi ada terbiahnya apa para sahabat kepada anak-anak mereka bahwa mereka sudah diberikan pembiasaan puasa sebelum balik dan bila mereka nangis lapar dikasih mainan dikasih permainan dan mainan sehingga mereka lupa dengan laparnya sampai ada maghrib menunjukkan maksud dari pembiasaan sejak usia sebelum balik untuk puasa oleh para sahabat kepada anak-anak mereka sampai sampai sahabat menemani atau membawa masalah mereka anak-anak mereka yang kecil untuk sholat fajar sholat subuh wa yahud sunahum ala daliga dan memutbas mereka untuk itu padahal anak kecil kalau sudah subuh paling susah jadi bangun tapi dulu para sahabat membangunkan dan mengajak mereka untuk sholat subuh dan terus dimotivasi untuk usia sholat subuh dan menghukum mereka karena meninggalkan sholat ini ini pada anak-anak yang belum balik bahkan bahkan sebagian 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 pemerintah pemerintah terpengkuasa sampai waktu sekarang ini namanya tentang anaknya kepada khalaf diantaranya jangan biarkan dia tertawa kecuali pada waktu ia boleh tertawa subuh diantaranya dan guru itu benar sholat 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 yang kepribadian akhlaknya itu baik punya ilmu yang luas dan hikmah sampai mereka bisa mengeluarkan sebuah generasi yang soleh karena anak kecil hari ini adalah tokoh ini masa yang akan datang dan demikianlah hak kehidupan berjalan hilang satu generasi dan muncul generasi yang lain faidallah faidallah yahtam malab bit tansyiat sahihati sawaun fi tida'il amri fi barhat taksisi bikhtiyari zawjati lati labudda antarkun na min hitul asli salihatan mutadayyinatan sehidat apabila bapak orang tua itu tidak punya perhatian dalam membangun dalam pendidikan yang sahih baik di awal marhalah di awal marhalah taksis dengan memilih istri yang ideal dari sisi kesalahan dan agamanya maka mudah ada pun jika ia mengambil selain yang punya agama baik maka wajib baginya untuk berusaha menghadiri mereka menghadiri sang istri atanas suku ibadah atanas suku ibadahnya atanas suku jadi sama ibadah beda ya atanas suku itu bisa bermakna sikap beragama sikap beragama wali ibadah dan ibadah wassalah dan juga kesolehan dan menjaga untuk terus-menerus beramal soleha maksudnya orang itu kadang-kadang mendapatkan jodohnya sudah soleha ada yang jodohnya belum soleha maka pertama kali yang dia kerjakan adalah bagaimana bagaimana istri itu jadi soleha sebelumnya anak ini malah suaranya jadi apabila mendapatkan istri yang soleha maka agam mudah dalam taksisnya dalam taksisnya tapi apabila tidak dapat keadaan agamanya baik maka punya per pertama memperbaiki istri agar jadi wanita yang soleha dengan demikian istri akan membantu dia dalam membantu membina membina dan mendidik anak-anak dan mengadir mereka perbuatan yang baik dan mengadir mereka perbuatan yang sore jadi ibu-ibu bahwa taksis dimiliki pembina istri apa idamah sekarang ada bahasa kalau sekolah ibu-ibu mama yang sekolah yang berhasil akan atur kelatur buat pulih 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 sampai akan maju ibu-ibu semua emak-emak semua yang akan muncul kata ya suami maaf istri saya yang akan urus anak ya sekelah bukan bapak bapaknya padahal tanggung jawab bapaknya kalian memang kita berharap bekerja orang laki-laki itu banyak sekali tidak kelihatan tapi suhan menghabiskan waktu yang banyak dan tidak dianggap perjuangan oleh siapa siapa tetapi apa yang menjadi imam itu yang menanggung berlaki-laki yang buat kebijakan laki-laki walaupun yang nanti menjadi pelaksana kebijakan adalah ibunya jangan sampai ibu itu menjadi pemimpin di rumah sehingga ia menjaga kebijakan anaknya sekolah yang menanggung ibunya yang melaksanakan ibunya tidak baik yang menentuk kebijakan sendiri yang menentuk sendiri ada legislatif sebagai penentu kebijakan ada sebagai kebijakan zaman demikian juga harusnya tetap laki-laki yang akan mengarahkan anak kemana yang walaupun istri hanya jadi bersalah mungkin yang terjemput mungkin juga yang mencet anaknya di sekolah dan belajarnya kebijakan kebijakan pemimpin rumah tangga yang kedua terjawab karena kami mayat tak laku bin taksis demikian yang lakukan yang taksis yaitu ad-do'a bil barokah doa dengan kepercahan inda jima'ir ad-do'ah lahu ketika hubungan suami istri dan menyampaikan sebagaimana Nabi telah mengajarkan Bismillah Allahumma Jannib Nusyata Wa Jannib Syaitan Mah Razak Tanah Fa Udiyab Aynuh Ma Wal Lam Yad Rau Jadi jangan waktu berdoa ketika akan berhubungan suami istri yang ketiga lokasi kaedah ta'widu alamna warugyati wahyu warugyaku juga memintakan perlindungan kepada Allah untuk anak-anak dan merugyah mereka perlindungan berdoakan dengan ta'wid dan rupiah juga walaupun gantar rupiah tinggalnya ya tapi tidak ada ta'wid dan rupiah sebagian mana kalayaf al-nabi ma'al hasan wala kose sebagian tak pernah kerjakan pada hasan dan kose wala kakak faulih sebagaimana sabda biyok 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 ma'abih kalimat cinta hitam mingkul isyikhan waham waham mingkul ya'in lah mingkul berhala para nabak berurah man yang mencapai tersebut ayat 7 4 ma'ab dan lakit azwa dina wadzul dina pura tra'iyul wajah lal muntabina imamah kenapa demikah ya'in ya'in ayat Allah ya jidah maya suruhu min i'tiqadin awusulukin awusulukin fayusbihuhu qarir al-ayn murtahan kenapa? kenapa? karena kalau ayat itu sudah qarir al-ayn maka perasaan apa? lega artinya kalau mata ini sudah melihat sebuah keindahan yang memuaskannya yang menyenangkannya maka apa? perasaan itu jadi irtahwetan lega ke hantu misalnya lihat kemudian sudah selesai dokter jadi orang hebat untuk melihat mereka hati matahari tersenang hatinya lega bahwa kalau rumah ini dan penyujuk mata tersebut mananya tidaklah mendapatkan apa yang membuat ia tidak suka ya ya sehingga 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 karyusbihuh qarir al-ayn murtahan wa'idhan wa'idhan alamajul ayyaktaniya bisalahi abna faya fayahtamu di awwal yabna'i faya yuhawidu khadran ustadai an mu'asisahu taksisan sahihan di anna'u yaku di anna'u sayakumu mu'ina lahu billahi ta'ala sahihan 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 juga sahihan itu harus memperhatikan kesalahan anak sehingga bang memperhatikan yang pertama adalah anaknya yang pertama sehingga berusaha setelah pada ustadah untuk mentaksis untuk mendidik dengan taksis yang benar karena dia akan jadi membantu dia dengan izin ta'ala baik laki-laki perempuan dalam membina mendidik teman saudara-saudaranya yang lain dan itu anak yang pertama itu itu tidak sukses maka yang kedua ini karena anak itu punya kakaknya atau kakaknya maka berarti perhatian pada yang pertama itu jangan sampai yang kedua yang kedua muncul anak yang kedua ada seorang ulama menyampaikan bahwa kata dia tidak boleh melahirkan kalangan tidak besar saya pikir apa manfaat jumlah anak banyak kalau tidak semuanya nah bukan jadi penghibur mata kita sejak rumah malas lihat anak hanya tapi karena yang banyak soleh hasil membesar makanya nabi nabi ada yang anaknya banyak anaknya sedikit tapi semua terpindah dengan baik ibrahim mana cuma dua ibrahim mana cuma dua eh Muhammad berapa enam tujuh sama ibrahim tiga yang meninggal di masa kecil empatnya hidup sampai sampai dewasa ada juga yang banyak anaknya nabi 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 selaman itu anaknya banyak jadi bukan banyak sedikit bagaimana kualitas yang ada pada anak tersebut bagaimana nabi Allah ini bukan sejauh waduh dapodoh anjra untuk banyak anak tapi nabi dan bangga, kalau namanya kaya sama kapan dikatakan bangga, kalau omatnya bang soleh, soleh semua, nah jadi tunjukkan bahwa kita bila ingin punya anak, maka bersiap-siap membina dan dan yang pertama adalah anak isi kelar, kenapa? karena ia akan jadi contoh bagi adek-adeknya ke bawah kemudian kita bila bahkan kadang-kadang anak pertama itu mencukupkan dia dalam safarnya bagi safar, akar yang pertama yang majat adek-adeknya, bapaknya, sibuk ya Pak yang lainnya, dalam pemindahannya karena monserah ini sudah akan sibuk baik itu orang yang anggap punya sebehan dan kebaikan atau orang yang tidak pernah punya perhatian dengan pendidikan sama sekali artinya kita pendidik saja sibuk dan kadang-kadang tidak mampu mendidik anak sendiri maka anak pertama bisa jadi pembantu kita yang nanti mengarahkan anak-anak lainnya menjadi lebih baik kadang-kadang kamu dapatkan seorang itu bersama istrinya sibuk yang laki-laki sibuk dengan tugas-tugasnya dengan pekerjaannya setelah bekerja di kantor dia punya masalah yang khusus pribadi ke pasar atau ke ikor itu tempat penyewaan penyewaan apa? penyewaan apa namanya rumah dan lain sebagainya ya atau di saham main saham jadi pulang kerja masih main apa? main saham atau dalam jual beli dalam jual beli ya atau yang nge-grip ya paginya apa? kerja sampai selesai habis itu nongkrong bawa mobil nge-grip sampai malam kenyataannya banyak demikian kemudian jauh dah istrinya pagi harinya itu masulah sibuk dengan apa? tadris di pan sore harinya sibuk dengan apa? dengan kumpul-kumpul kunjungan-kunjungan dan yang lain-lainnya faizah kanal halu kathalik famayrabbil abna dan mikir keadaannya siapa yang menjelaskan anak tersebut? hato'in kanal abu ustaqiman walau ku jawab itu orang yang yang soleh maka kamu dapatkan pada waktu aman dalam amalannya selesai kemudian dia pindah dakwah ceramah-ceramah sabar sana sabar sini saya kenal setelah kerja di pondok sudah berkansian sana pengajian sini faizah kanat zauh jatuh lam tu'asas kalau istrinya belum dibina dengan taksis wakadhan wakadhan kalabna dibikin juga anak minimalnya pertama kida beribu bidu tauji'in awta'li min famayirabbi bila ditinggalkan tanpa bimbingan tanpa pengajaran siapa yang akan dibina mereka aljawab irabbi musyaril akan dibina oleh jalanan arti apa lingkungan sekitarnya famadra'kama tarbiya tersuari fihalil ayah tau lah betul bagaimana penyedikan di jahatah di indonesia di kira-kira ini di kira-kira ada jalan namanya pondok ikra pondok dua ada jahat jalan terbiaya terbiaya banyak anak main itu main di sawah main di seluruh dan tidak ada yang hati-hati kecegling tidak ada biar saja anak saya lelas ini dulu jalan itu di jalan salaf sore itu bisa membina dengan pembina yang benar yang mustaqimah kenapa karena dulu mereka sangat perhatian untuk biming anak-anak yang bermain-main tersebut apapun mereka itu melihat anak-anak itu anak-anak kan lalai bukan senaja asik main lupa solat asik main lupa berbahaya tempat mereka itu Allah mengajarkan dia Nabbah menghatikan dia dan mengingkar itu di zaman dulu tidak ada anak-anak main yang lewat akan menegur menegurnya dengan adanya berakhlak mulia menampaikan apa haknya jalan dan lain sebagainya sehingga walaupun orang yang masih masih terkena baik juga yang bisa kita sampaikan ini ini bahwa sejumlah anak-anak itu bermain-main di sebuah kebun di zaman dan ketika mereka melihat rumah lari kemudian kemudian seorang yang tidak kamu makanya kepada dia apa yang bawa kamu ke sini kamu apa sih sehingga kalau ada hal tapi itu aku sedang mencari roto karena kemudian kemudian kormat harusnya mencari mangga yang mau mencari mangga tapi bukan mertik tapi dibawah kalau menang kormanya kalau ini untuk yang jatuh anak ini bukan masalah nah ini bukan dari atas dari bawah di bawah ini saya tidak naik ke pohon karma untuk ambil roto ini tapi dia ini yang jatuh ke tanah sendiri ketahuan yang beda artinya matik sama jatuh kan beda mungkin ada kering yang ada yang sebagainya hantu dan dia juga lihat ketika dia memang di bawah tetapi ada getahnya ini mesti hampir kan menemui bawah artinya umar itu ketika itu ya gak umar kan dia takut mencuri atau atas tanyakan mana mana buah ini dilihat sama dia ketika jatuh di bawah maka Allah pergi kola Allah anak ini berkata mereka itu jika kamu pergi mereka akan bawa atau dan mengambil aku apanya protoknya maka dia akan bawa keluarga menemui tetapi keluarga dan mengadarinya dan membimbing artinya kalau naik bersikap betul-betul bukan dari bawah metik maka akan dibawa itu buahnya kemudian anak di bawah keluarganya dinasihati dibimbing oleh orang tersebut ada yang mencari tidak ada tidak ada maka itu tidak ada anak ini yang berani mencuri karena banyak yang mengawasi mereka dan bawa keluarganya biar keluarganya dan mengajari bibing orang dia singapore yang bisa menjaga anak yang tersebut kemudian tiba 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 kemudian kemudian melewati seorang anak di sebuah jalan ternyata dia itu bermain dan kalau dia mengatakan jangan bermain itu adalah artinya tidak pernah gulung para tokoh-tokoh ulama juga masyarakat yang melihat anak bermain menisih syariat atau dikhawatirkan menisih syariat keselewa menampilnya, membimbingnya dan mengarahkan kepada yang terbaik muncul sebuah masyarakat yang baik kalau kita misalnya sebagai guru tidak lihat anak-anak itu mengisihi daturan atau berbuat saya tidak apa-apa yang kecuali menegur dia sampai baca-baca membawanya ke kepala MSU ini nasihati bagus saya yakin bagus itu saya sering di masyarakat itu ada anak-anak saya ginikan kalau tidak apa-apa tidak boleh saya lihat boleh itu main di depan cuma saya yakin kalau saya tahan ini akan ulang dua, tiga kali kalau tidak saya menasab saya banyak nasab saja mau anak-anak saya sendiri saya tahan ya Alhamdulillah hingga lagi melalui karena main-mainnya yang mengganggu orang sholat tapi kalau hanya sendirian dia pindah ke depan shop yang lainnya lari lagi gajian akhirnya menganggap itu hal yang biasa padahal itu bukan hal yang biasa boleh ya lewat tapi kalau berlarian bermain berlarian bahaya baginya kalau sampai kemudian ajakan samata di depannya ada apa di depannya atau mungkin juga dia nyebar rakyat yang sholat jatuh ya itu bahaya bagi anak-anak saya bahaya kan kalau sampai di pinye patah satu mahal mahal jadi saya pernah alami bisa kita habis mengganti gigi giginya patah sepau mau dicopot ya sayang mau ditampel mahal kemudian setelah ditampel dia pasang gigi palsu kadang-kadang copot lagi pasang lagi bayar lagi pasang lagi bayar lagi jadi jangan sampai tidak menegur anak-anak yang menisih itu di masjid seperti mana saja atau mereka sudah lantri di di WC tanya tanya ngapain kadang-kadang mereka sengaja WC-nya terbuka tiga dia main-main sesajam pelajaran di kelas kata beliau saudara sudah kami dapatkan di waktu yang belum lama ini ada orang-orang tua itu yang melewati anak-anak bermain saya katakan dia itu adalah Abu Jamin bapaknya mereka semuanya dengan gaya orang yang mengingatkan memperingatkan dan mengingatkan bahkan jaman dulu anak-anak santri kalau ada gurunya lewat dia tidak bergerak ke samping untuk bergerak kalau sekarang antum lewat tidak bergerak dari bahkan mengalami antum mengalami antum belum dia dulu subhan tidak boleh minta dihormati murid tetapi murid wajib menghormati tapi tetap kita hormati sebagai guru itulah sekarang yang baik sekarang khawatir anak-anak itu kalau keluar kejalanan karena jalanan banyak kemungkaran baik itu dari penggemar narkoba atau yang lain atau yang lain sehingga akhirnya jalanan itu menyebabkan menyimpang anak-anak pada banyak hal kalau bapaknya silpukir mereka siapa yang akan mengetahun jawab pada mereka jaman dulu subhanallah orang tua itu siapa kalau lihat anak-anak main tidak baik nanggur oh main bola sudah maghrib sudah maghrib pulang ada jaman dulu kalau sekarang main putsa jam 10 malam tidak nenggur nunggu sapang yang yang menunggu ini juga hal yang kita lihat bahwa sekarang yuk yuk tak main kemana kemana mana mengaruhi para santrin jelas dan itu ada dua jenisnya dengan dua jenisnya baik dari pemilik syahwat ataupun pemilik subhan ini guru punya pengaruh pada muridnya muridnya kita sepakat sampai kita itu belajar dari guru yang kita ngaji kitab kemudian kita lihat yang mensyarah ini ada ibn hajar al-hitam tokoh sufi penentang dakwah as-salafiyah pederian muftin mecca orangnya ada as-ari ya orang-orang sufi kira-kira kalau itu misalnya ditanya tentang as-ari banyak dari dulu mengatakan sesat yaitu minfir 72 kolongan sekarang ada khilaf ada khilaf ulama khilaf apakah as-ari itu al-sunnah atau bukan al-sunnah cari bukti ulama yang mengatakan demikian kita katakan apakah bisa akidah yaitu tidak keluar dari akidah salaf ya tapi kan ulama khilaf apakah dia itu sudah keluar dari al-sunnah atau mesti al-sunnah begitu bahkan menuju kan mana masinya as-ari jadi tetap gak bisa dulu kita itu gak bisa kita punya guru gak mungkin kita menjelah guru tersebut nah karena memang itulah pengambut yang baik guru buku atau guru langsung ke murid sehingga kalau guru salah itu murid akan membela susah antut susah mau insof mau adil ketika guru antum yang antum sukai yang antum tagumi salah salah mesti cari alasan seperti misalnya justru ngomongnya begini apa kata pengikutnya oh gak begitu maknanya begini 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 jadi ada ada takhrid sehingga jangan sampai gurunya dicelah oleh orang lain gila-gila adalah guru saya juga sama maknanya punya anak kalau anak dia omongin salah parah tidak dia anak saya kemudian atar sahib ala sahib tentang kawan kata beri kata liga mimma yu'athiru ala nasi dan demikian juga diantara yang punya pengaruh pada anak-anak wal-jil dan generasi muda adalah as-sahib sahabat buruk itu punya pengaruh walisabit darati ayyakuna sahib suh wa halikul dihiyah awa syarib tukhan dan tidak mesti yang dinamakan dengan teman yang beruk adalah yang cukup jagor yang merokok fahad lah syukar anna yu'athir ala ulang fifasad ala ini jelas berpengaruh pada anak-anak pada kesusahan as-sahab darah mudah paling mudah itu mereka itu kena rokok pertama ya ada banyak rokok yang kedua kalau bermain pengangguan itu mesti rokok kawaran sehingga peristiwa rokok itu ada di pesantara itu banyak pasca pandemi itu keluhan santren gak hanya kita saja bahkan dimana-mana itu anak itu dua merokok selamuk pul serga atau bekasi kemana-mana sama dua perkara ini subhanallah rata-rata ada setelah pandemi karena emang pandemi kan ganggur ya gak ada kerjaan sekolah sekolah pun gak sekolah buka asusnya tidak pergi begitu teman-teman saya pernah tanya mudahnya yang menanggar itu saya tanya kok bisa kamu begitu yang set saya dulu bagi pandemi kan nganggur saya main-main sama motor sama teman saya nongkrong di perbatan akhirnya yang merokok saya lihat lama-lama ditawari awalnya malu-malu lama-lama merokok juga setelah merokok sudah sampai ke kota masih merokok jadi pengaruh teman sangat sangat hebat khususnya perakok sangat hebat sekali pengaruh teman-teman lakin huna ke'aidan sahib suh qad yu'athiru alaihi fi jali biar ibadatihi waqidatihi kashabi takfir awil bidai minalfirakil wal jama'ati al-mul harifati tapi juga sahib suh temen yang yang mempengaruhi pada sisi akibadah kita dan akidah kita kayak ashab takfir juga bidah dari firkoh dan jaman yang nyaman kemudian kata beliau hafizhu ta'ala fa'indama tara annal aidna qad zahara alaihi say'un natanassu kibis solahi fazal human tashab jika kamu melihat anak itu sudah nampak padanya sesuai daripada senangnya beragama soleh maka tanya siapa sahabat kamu kita kalau baik habillah baik kata saya tapi katanya siapa kawan maka saya sering ngomong sama padahal di podok di blabos bapak kalau puji tanya siapa temen dekatnya siapa temen dekatnya dilihat kenalan sama temen dekatnya kalau temen kita senang buat ngapal quran yakin anak anda akan kekeluaran ngapal qurannya sampai saya lihat dulu ada generasi dimana mereka sampai hari itu yang kumpul itu hanya hafal quran sampai hari sudah ada mungkin sekitar 4-5 tahun itu kumpul itu ajaran kalau pulang dari majina dari mana-mana mereka kumpul itu kumpul 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 isteri hat yitfaya kunu fiha ma yusi jangan sampai kamu biarkan keluar ke khalawat tempat tempat sepi tempat 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 wisata tempat istirahat villa dan sesenisnya atau bukit juga tempat tempat hiburan sehingga dan lalu ada padanya hal yang merusaknya jurus bagian salaf bicara tentang tentang kepada anaknya kepada anaknya takhruju min hanatin ayy khammaratin ahwan min antakhruja min indi fulal karena akhidatin qadari sungguh aku lihat kamu keluar di khal kafi khammarat orang apa jual khamr siapa kafi kerokih itu lebih ringan daripada kamu keluar dari si fulal itu penyakit kepada qadari dulu mereka takut anaknya itu menyimpan dalam karena berbahayanya bukanlah maknanya ayat sahal walid ma ibni fil jadib akhid jadib syahwat bukan maknanya bahwa orang tua itu bermudah-mudahan dengan anak-anaknya pada sisi yang lain itu sisi syahwat namun dalam bentuk perbandingan dua hal artinya jadib syahwat akhufu kuturatan sisi pelanggaran syahwat lebih ringan bahayanya kenapa apa pelanggaran dalam syubuhat kenapa karena orang yang senang bersahwat itu ketika dia mengerjakannya dia tahu itu apa syahwat orang orang yang gali-gali itu kan tahu nah jaga saya jaga saya padahal dia gali reman amalnya kamu pilih anak baik-baik aja jahat kayak bapak artinya dia itu tahu salah tahu enggak enggak baik tapi kalau sahib syahwat yumari sesub lakin sahib sub yumari sesub had wahuwa yataqar biha ilallah ada pun orang yang ahli sub ini takfirin ataupun ahli yang lainnya itu mengertiakan sub hatnya itu dalam rangka mendekatkan kepada Allah s.w.t bagaimana yang bertawabat dari suatu yang dia pastikan itu mendekatkan kepada Allah s.w.t s.w.t Jadi kalau Allah Ta'ala U'lhadhmanal hukum bin aksarina bin aksarina ammal al-lazina wallasahyuhum fil hayati dunia wa'um yuhfahum yaksabun anahum yuhshidun sun'ah Tadi bikin kenapa ada orang-orang Allah itu ya'ajabu mintal badi ahli beda malam ya'atrobi kenapa mereka itu tidak mengerjak bedahan itu pasti dalam hatinya itu adalah ibadah kepada wasponku wa'atah falasyakka annamas'ata tabiyati fiha daljadibi khotiratun jindad pasti tidak terjadi bahwasanya mas'ata tabiyah pada disini sangat bahaya sekali di anna sahibalahu azarun jabirun ala sahibih karena-karena pemilik bidah ini punya pengaruh besar terhadap temannya kamu kida inna sahib sahib ya'a sahib sahib sahibnya sahabat itu akan akan menarik akan menariknya kalau ternyata anak itu bersama teman-temannya sahabat-sahabatnya yang soleh dan punya petunjuk kuda dan mereka itu terus orang yang berjalan di atas petunjuk salaf salih farjulahul khairan maka baharablahul bina kebaycan kala umar ibn kala amri ibn qiyis al-mulahi rahim allahu ta'ala jika kau melihat pemuda itu pertama berkembang bersama asuna jama farjul maka baharablah dia baik kalau melihatnya iya bersama al-mulah maka putus asalah darinya kenapa berkata pemuda itu sesuai dengan awal pendidikannya pertumbangannya qalamu syaudah inna minihmatillahi arashyab idha tanassaka ayyuwahi sahibah sunnatin yahmilu alaihah diantara nihmat Allah kepada pemuda apabila sudah senang ibadat senang beragama adalah ayyuwahi sahib sunnat berteman dengan sahib sunnat ia akan membawanya kepada sunnat tersebut wa'anhu 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 orang yang senang dengan sunnah atau dia ini adalah salafi ya, sunnah yang akan membawa keduanya kepada sunnah kenapa yang akan mengambil yang dua itu yang akan diambil oleh masyarakat dia tidak mau tahu yang lainnya yang pertama kali ngajari itu yang akan antum ke desa yang tidak ada kiainya, tidak ada orang lain sebelumnya antum dakwah di sana, maka antum yang akan diambil tidak peduli mau dia syafi ya, hambali ya, apalah peduli mereka pokoknya yang antum saya kata pasti benar, tidak mungkin tidak benar sampai berkembangnya, banyak orang luar baru berubah setelah itu dan salaf juga punya perhatian besar dalam masalah pendidikan generasi muda Dulu salaf, sangat perhatian dengan pertumbuhan anak-anak bahkan mereka itu sangat semangat untuk menemani, untuk mengetahui siapa temannya anak-anaknya apakah kita memiliki semangat sebuah tujuan di mana kita memperhatikan siapa yang menjadi teman anak-anak kita harus tahu siapa teman anak-anaknya jangan sampai lolos nanti tahunya temannya buruk atau tidak sempat untuk mencegah mencegah kita tanya itu untuk tahu sahabatnya siapa bukan untuk mengawasi ketatanan anak-anak semua di mana anak itu merasa bahwa dia diawasi dari semua orang tuanya akhirnya mati inovasinya mati kreatifitasnya tapi kita berusaha bagaimana dia tidak merasa diawasi oleh orang tuanya padahal terkawasi oleh orang tuanya melakukan mati al-mutabaa al-mutabaa sama rokobah pendeba rokobah kayak cctv kamera semua harus diketahui sampai bahwa betulnya kalau mutabaa itu gajahnya yang awasi ya wa su'al ibn ma'aman kharata tanya pada anak kamu orang sahabat awainya kharata ke mana mainnya wa limadha kharata kenapa anda bermain ya bagaimana kamu dengan siapa ya gak masalah anak-anak akan tersembuk pemain bih ya sama saat pemainnya kemana 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 mau apa belanja apa mau main bola ya apa itu gimana gak akan gak akan gak akan ter apa termerasa diawasi ya kalau tanya bih mau kemana mau ngapain itu tiga pertanyaan yang suami wakil semuanya dan anak itu gak akan dohong seorang tuanya kalau belum pernah berbohong sebelumnya nabi pernah mengingkari hasan ketika makan horma dari sedekah nabi kih 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 buang 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 hadir kalimat tustamailan 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 wajar wajariyat wajariyatun wajariyatun ala ala sinati alingkar dan digunakan untuk pengingkaran kih tustamailan tustamailan bagi bagi ahli bagi ahli sudekah padahal sekarang ambil bah이 padahal padahal semua aluh muhammad haram makalah selamat keluarkan yang sederhana makan ini adalah pendidikan dalam masalah makan memakan didalikan karena itu wajib bagi kita untuk memperhatikan dengan perhatian yang besar dengan apa yang dimakan anak-anak kita makanan atau bernih minuman karena ini punya pengaruh terima kasih tubuh ini yang sudah bertumbuh tumbuh berkembang itu di atas yang halal pasti kita bisa berharap baik untuknya tetapi jika tubuhnya itu tubuh kembang itu atas yang halal maka adalah keawulabi saya mengatakan semua daging yang tumbuh dari hal-hal yang halal maka neraka itu awulabihini paskunduhnya maka padahal Allah perintahkan kita untuk berlindung dari neraka ku'anfusakum ahlikum menuntut menuntut mencidak mereka dari terjerumus pada hal-hal yang membuat Allah baik berkata-kata terjerum berkata-kata berkata-kata terjerum ayuhabihini mengharuskan mengharuskan dan rasulnya adalah mencintai yang Allah dan rasulnya cintai apa apa yang antaranya Allah dan rasulnya cinta dengan dengan madinah dengan gunung 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 bagaimana supaya mereka cinta dengan semuanya ya cinta dong sejak kecil ceritakan tentang madinah mengkau apa kehebatannya karena tidak kenal tidak cinta sampai nanti mereka punya pemahaman punya apa keyakinan dia harus mencintai kota maka dan madinah mereka juga bisa kita katakan bahwa nabi mencintai umah hati mu'minin maka kita perpaham karena kita untuk tidak mencerah umah hati mu'minin mencintai mereka dan bahkan memusuhi yang musuhi mereka jadi kita perlu sampai kepada mereka bagaimana mereka cinta dengan semuanya Al-Quran sama kita berusaha bagaimana agar mereka itu cinta dengan Al-Quran dengan Al-Quran caranya setelah kita misalnya di bulan yang baca katun juz bonus 5 ribu rupiah bagaimana mereka selalu pada tahapan pengen apa pengen untuk baca Quran setiap setiap harinya sampai bisa cinta dengan Al-Quran tersebut apabila telah memperjakan mereka dalam hal ini maka pasti dia itu akan berusaha menelamatkan dirinya dan melamatkan anak-anaknya jadi jenis terusaha kalau sudah menyampaikan ini maka ia sudah berusaha menelamatkan diri dan keluarganya dalam hal ini para nabi itu sudah menyampaikan perhatian yang sangat hebat dan berbuat hal-hal yang membuat kaumnya memusuhi beliau dengan sangat keras sampai jerajat mereka itu membuat tunggu api untuk membakar Ibrahim wakana somidan fida'wati ilan tauhid amudat terkokoh dalam da'wah kepada tauhid bahkan subhanallah ditulis dalam yang nyata beliau tidak minta bantuan kepada setelah Allah subhanallah akhir ucapan Nabi Ibrahim ketika dilempar ke api adalah apinya besar sekali tidak mungkin orang ikat Ibrahim dikotong dekat api tidak tahan dengan panasnya maka dilempar dikatakan dengan majali dengan melempar batu yang kudu itu jaraknya jauh jauh dari api karena api itu semakin dekat semakin panas maka mereka lempar dengan alat seperti itu dan karena arealnya besar maka akan sampai di tengah-tengah api tersebut dan ada jeda jeda antara lemparan ke apinya itu yang ngeri ya antum kalau kena bakar itu kan jangan ngeri kalau cuman kena bakar aja tapi kalau antum disuruh tangannya digitikan ke api dengan sadar ada jeda waktu maka apa timbul untuk ngerian yang hebat Ibrahim itu ada jarak waktu antara lemparan sampai ke api tersebut nah kebanyakan ya cenggara mahkas bila Allah nima maka maka Allah kata Allah ya naruh kunibar dan wassalam ala Ibrahim wala rukmi min anna abna'ahu kanu ambiya walaupun pasti bahwasanya baan anah Ibrahim ini semuanya Nabi semuanya Nabi illa anna huqaliyatu rabbahu ayu janibahu wabna'ahu asyidat tapi tetap beliau itu berdoa pada Allah untuk dijauhkan dari kesih keserikan ia dan anak-anaknya padahal naya Nabi Nabi Ismail Nabi Ishaq dikhawfihi fin min dari kanan takut ayyajri hal tersebut kama fi qawlii waifnubni wabaniyan anna'budal aslam demikian demikian kalau kita lihat kepada para Nabi salatu wa salatu maka mudurah mengatakan kanan Ibrahim at-taymi yakussu wa yakulu fi qasasihi ma'i yakman minal bala ba'da khalillahi Ibrahim ahini yakul wajlumni wabani'i anna'budal aslam kata Ibrahim at-taymi yang mengatakan yang sedang berkisah tentang Ibrahim dan yang berkisahnya siapakah yang merasa aman dari ujian setelah khalillahi Ibrahim yang mengatakan wajlumni wabani'i anna'budal aslam Ibrahim ini kan aman tetap aman karena dia haluh sorga haluh sorga tapi wah takut takut kalau kita-kita ini lebih takut lagi yang kemudian kita punya sebuah hal yang cukup istimewa itu Abu Bakar, Umar, Usman, Ali dan yang lainnya yang sudah ada disebutkan sorga sebelum dia mereka meninggal Nabi masih ada karena Nabi Umar Abu Bakar Umar Usman 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 Viljana itu terlihat amalannya tambah hebat tambah hebat tambah semangat beribadahnya nah kalau kita dikatakan kamu di sorga kita ngapain ke anak-anak pas lulus ngapain saya belajar oh pas lulus pastilah lulus saya belajar padahal karena sudah pas lulus maka apa sungguh-sungguh pelajarnya itu mana sahabat tapi bahasa sekarang enggak sudah pas lulus dari dunia ini pasti lulus masuk ke sorga pasti malah semangat beramal untuk masuk sorga yang menggampangkan perkara dan sarana yang mengantar oleh serikat dengan sebuah klaim dengan sebuah dari mereka sudah tahu hukumnya artinya yang tahu tidak akan terjuruh sama kayak sekarang orang bersinah zaman ini itu bukan hanya orang yang gak tahu hukum Islam bahkan banyak ada kiai yang tahu hukum yang Pak Cikta bilang lancar ternyata zinah dengan sekian orang mas penjara ada juga yang mas suara jauhnya terkenal yang biasanya kalau tidak ingin jadi Ustadz juga sama kena juga jadi jangan sampai kita itu merasa aman ah gak mungkin saya jinnah karena saya sudah Ustadz sudah tahu wakil tidak salah atau hukum jinnah kita enggak tahu kalau ya aman maka Allah ila kaum khasirun atau yang para akhwar sudah tajaran sudah istiqomah nanti enggak akan banyak kedatiannya saya tahu dari sini saya tahu aku wakil tahun 95 saya kenal dan keluarganya suaminya sama dia sepuluh saya kenal tahun 95 jadaran waktu itu nama jadarannya tuh banyak cobaannya secara enggak secara enggak anak ya anak jadarannya pasal gak ada ngomongin kemana-mana ngomongin dulu subhanallah cobanya beristikongah istikongah ternyata terakhir berzina dengan orang kemudian buat suara-suara sendiri atau suami diadil semuanya ditinggal suami sama anak-anaknya anak-anaknya itu lebih besar karena karena mungkin merasa aman dengan yang dimilikinya ah sudah saya sudah usia juga tua ya kalau saya tahu tuh itu jadi itu anaknya sudah SMA kira-kira usia berapa usia ya hampir 20 tahunan mungkin ya karena dulu kan nikahnya agak-agak tua zaman itu kan nikah 25 tahun kayak zaman sekarang pertama kodok langsung nikah gampang nah seluruh anak terjadi kenapa karena mungkin itu merasa nyaman dan aman dengan yang dimilikinya sehingga enggak mikir ngaji enggak mikir juga sehingga belajar sesudah pinter telahnya sudah S3 masa atau yang lainnya tetap berjalan bahwasannya kita harus punya rasa khawatir sebagaimana para nabi pun demikian juga wajduk ini wabadi anak mudal aslinah padahal anaknya salah ismail dan ishak yang secara tapi gak mungkin lah gak mungkin menyembah patung tapi nabi ibrahim tetap berdoa wajduk ini wabaniya sekarang Sekarang Banyak sarana Yang dapat Menghantar pada keserikat Bentuknya gambar-gambar Dan pengagumannya Dan awal fitnah Penyembahan Paku Itu pada Gambar-gambar Pesawir Gambar-gambar Dan patung-patung Ataupun Culinis Tadi berkata Bahwasannya Awal fitnah Penyembahan Paku Pada kaum Adalah mereka itu Membuat Menyembah Bentuk patung Yang mungkin Mewakili Wajah dan juga Pemiliknya Hanya Simbol-simbol patung Kemudian Dianggap Sebagai Simbol Si kulang tersebut Awalnya Hanya Mengingatkan Jasa Dan kebaikan Mereka Lama-lama Disini Lama-lama Disini Disini Dibikin juga Jaman sekarang Masih banyak Misir Ikan Akibat Masih Sebentar lagi Waktunya Masih banyak Waktunya Waktunya Dulu Pada Pada kaum Nabi Nuhdu Ada Pada Bang Sarab Setelahnya Lalu Ketika Kena banjir Dihilang Semuanya Dan Sama Amr Ketemu Ketemu Dan Dibawa Dabat Janda Waktunya Dibati Kalbi Banyi Kalbi Jangan Jemnahkan Nama Waktunya Masih Masih Janda Jandra Jandar Jangan Dengar Yeraki Kayaknya Masih Frut Jangan Kalah Timbuk Dengar Yeraki Wan Mantsua Um Kanan Li Huzil Dengan Suah Itu suku Hudin, sukunya Al-Hudali di pinggiran kota Makkah tepat di Al-Mushafi belajar bahasa Arab disana sedangkan Yawus sempat di suku Murad kemudian pindah kembali di Jauf di Yaman dekat dengan Salah dan Yawus disipati di Yaman sedangkan Nasrun di Bani Himbiar juga di Yaman untuk alih di Kula nama apa namanya jadi ada suku besar ada 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 suku kabilah ada ada sebenarnya ailah keluarga asma'u rijal salihin min qawminuh falamma halaku aw hassyaitan ila qawmi aninsibu ila majalisih muladikan ilisuna ansaban wasamuh biasma'ihim fa'alul falam turbat hatta ida halakan kula'ik wa tanassakha al-ilmu wabidat ansaban bakal patung ya ansaban monumen monumen mungkin itulah model-model patung tapi mewakili apa mewakili beliau padahal mungkin wajahnya mungkin tingginya mungkin sesuai dengan asli yang punya tersebut hatta wabidat jatikah al-ilmu sahil muhimah yatan na'bih salaf asal al-inai artinya anak-anak mulai diberi beri akidah yang benar yang benar dan ini ada dalam ilmu tarbiyah namanya tarbiyah biar suhaqidah kemudian ada lagi tambah yang cukup penting adalah rahab yaitu tarbiyah artinya tarbiyah yaitu permain-main atas jenis wakaday jimakkan ya'tan nabihi mas'at tarbiyah wal-khusub hi tarbiyah mubah al-lazhi laysa fihi muharram wal-nabiyuh sallallahu 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 kakana atasawwaja inshada radiyallahu ta'an huma wahiyya sakiratun fakana mimma azalahu fi umurin ma wasatha walam yumkar alaiha la'ibaha bil-ihni bil-ihni fa'an ayin shatah radiyallahu ta'anha qalat qadim ar-fasam azwad tabu aw khaybar wafisahwaja wafisahwaja sitru fahabad riyu fa'kashafat nahiyya kisri an bennad bi-ihni isha bi-ihni i-shada luhu 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 amin sebuah hadis yang panjang tentang bagian permainan menjadi bagian daripada pendidikan yang disampaikan Aisyah kepada kita semua yang ini mungkin terbentuk pada kajian kita dalam hal ini jadi ada disana yang dimudahkan atau tasahur sedikit pada anak-anak kecil ketika mereka mau bermain ada hal-hal hal-hal tentang boneka apakah boneka itu adalah boneka umum seperti yang kita miliki atau terdapatnya hanya boneka yang menampakkan anak-anak sehingga menemukan rasa kehidupan pada anak-anak yang bermain itu ada berbagai boneka yang untuk anak-anak itu atau tidak boleh boneka semua boneka ada boneka ikan boneka gajah boneka ada ada yang saya cekat terdapatnya yang menemukan rasa kehidupan yang dibolehkan dengan batasan memberikan feidah untuk anak itu menemukan seperti kebalangan anak-anak tersebut artinya mainan yang edukatif bukan semua boneka dibeli perbi dibeli tewat topis dibeli semua dibeli tapi boneka yang yang bisa memberikan edukasi kepada anak-anak dalam hal ini wala'alam disa mungkin demikian Alhamdulillah waktu sudah jam 11 kita cukupkan ada lagi terbiah dan terbiah ini banyak sekali kalau kita mau belajar dan sekarang Alhamdulillah sudah ada juga banyak di kuku kerasa Indonesia artinya terbiah ini ternyata banyak kesalahan dengan terbiah yang diajarkan di sekolah-sekolah Indonesia ini banyak kesamaan tidak semuanya tapi banyak yang mungkin mungkin yang diambil dari mereka atau memang pengalaman yang ada mempertikan manfaat hal tersebut seperti terbiah dengan kedua artinya guru jadi contoh bagi anak-anaknya dan juga misalnya ada terbiah dengan projek yang dikatakan itu bisa punya proyek dikasih tugas misalnya buat tahapan dikerjaan mereka di bina juga permainan edukatif bahkan pada tahapan saya saya baca-baca itu pada tahapan mereka memuji permainan anak usia perminggu perminggu bisa main dengan dua orang perminggu bisa main dengan tiga empat orang sampai demikian penelitian hal ini di Indonesia untuk melihat apakah anak ibu terbaiknya main itu sama pengawannya pada usia berapa pekan yang bukan mulanya pekan itu masih tahun mereka sudah bahas lah pekan usia lima pekan pekan ini bahas untuk diberikan permainan yang paling pas paling pas untuk mereka ini sudah dibahas di dunia pendidikan di Indonesia jika kita mau tidak belajar tentang pembinaan ini karena orang yang hidup pendidikan maka mestinya belajar pendidikan hal yang wajib untuk kita terkurni salam muhammad wa'ala 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 ya jajat wa'ala pendidikan lagi penyampaian materi dari usaha kita salju salju wa'ala Allah seperti yang diberitakan sebelumnya tadi akhir dan berburutnya sampai jam setengah dua belas kita manfaatkan untuk tanya sesuatu ya kepada para masak tidak dan ustadat sebahkan dimanfaatkan semuanya selamat 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 menikmati sudah panas ada yang tanya kan selamat menikmati 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 untuk bisa mengajaknya ke masyarakat tersebut contoh aja kalau misalnya jikir pagi hantu pasal lima dia nggak mampu-mampu setiap satu aku ikut dia satu aja jalan terus sampai kemudian maka ketika dia sudah mulai di usia dini itu usia dimana dia bisa turdikir pagi sore misalnya pada usia setahun bisa-bisa ngomong ada yang lambat sampai dua tahun maka ketika ini bisa bicara coba ajarin dia pikir yang paling sederhana sederhana yang tidak membuatnya susah karena kamu bicara aja sangat terbatas sekarang ada kata usia iya manusia itu anak itu sudah lancar ngomongin sudah mulai bicara panjang setiga tahun empat tahun atau usia dinilah itu sudah mulai bisa dihadapkan sesuatu yang lebih panjang lagi makanya ada istilah kita itu di waktu kecil itu usahakan dan kelinganya dipungsikan lebih ketimbang yang lainnya maka banyak para ihwa hitah yang dimuncah kau kau mendengarkan Al-Quran ketika anak itu masih baik karena fungsinya sudah sudah ada dengan harapan keberkahan Al-Quran itu akan ada pada dia ketika meninggal minimal mendengar yang yang baik-baik dan terakhir usia lima enam tahun sudah mulai bisa mencari Al-Quran ketika terakhir-terakhir kita bahkan memang anak kecil itu kan talqin semuanya semakin kita mau mencari maka bisa semakin baik anak kecil nah misalnya yang lain lagi adalah taat aturan masalah taat aturan itu misalnya jam lima sore itu mandi susah ya karena memang yang di sawah ya maka maka kau harus harus selesai pen sistem jam lima misalnya ini pokoknya nggak ada bahasa tidak harus pulang jam lima mandi maka dia jam lima mandi terus atau pendori hilangnya makanya kita coba untuk itu karena kalau orang tak aturan insyaallah enak nakalnya nakal tapi ada turun dan mereka akan akan patuh jadi kita awal itu yang setelah mau melihat karakter yang kita inginkan anak itu apa yang kita inginkan anak itu anak itu pengennya hamba Quran berarti apa karakter lah bagaimana anak itu setengah Al-Quran kalau kita ingin buat yang berani maka harus dibina dari awal untuk berani betul Pak berani dan diberi pendukung untuk bisa berani sehingga akan muncul orang yang berani kita butuhkan antum jadi mudermah nggak punya keberanian nggak bisa ya betul lihat gua nggak ada pusing pusing gua nggak ada uangnya gimana gaji nguruh wangi nggak ada kalau dia punya keberanian dia bisa mencari cara bagaimana supaya nanti tanggal 30 uangnya ada kita pinjam tak apa yang penting uangnya ada pada jam ada pada tanggal tersebut jangan sampai guru sampai ada tanggal 32 tanggal 35 itu keberanian ya nggak berani tak maaf kepada para guru ada tanggal tambahan tanggal 32 tanggal 35 jadi itu juga penting untuk kita apapun juga yang terbiasakan nanti bisa insya Allah terjadi saya nggak bisa bayangkan kalau orang tuan itu tahu cara membiasakan nggak bisa sulit itu hanya kecil itu usia sebelum sekolah itu matanya masih berbapaknya sama ibunya kalau sudah sekolah mulailah kata dia ibu pergi berapa saya sama kawan saya aja nah jadi kalau antum itu kolos di tahun-tahun sebelum sekolah itu maka antum akan susah setelahnya karena sahib sahibnya sudah berlaku dan antum tidak dianggap sama anak tersebut tapi ketika antum di usia 0 sampai usia 6 tahun itu punya peran banyak untuk dia Insya Allah dianya akan bagus sama orang tuanya mengalahkan sama anak-anak lainnya maka kita lihat dahulu kita sama orang tua kita dulu dibina sejak kecil sampai besar kita masih hormat sama orang tua kita karena orang tua kita mengajari etika kemudian kepada kita jangan bantah orang tua itu udah dibuat hukum perundang undangan pokoknya jangan bantah orang tua itu udah makanya begitu besar nggak pernah bantah orang tua kalau kita salah fih kan bebas nggak ada sunnahnya saat itu nggak ada hukumnya boleh aja kok yang penting hukumnya bang boleh maka kita bebas saja yang penting nggak halal akhirnya ketika sampai besar sama kita nggak punya etika sama sekali baru menyesal itu kan adalah etika penting walaupun bukan halal dan haram lagi etika penting misalnya untuk untuk buat anak itu hormat sama guru itu kan itu kan ada apa itu nggak ada itu di etika sendiri atau misalnya yang membalas kebaikan orang lain dengan rah kebaikan lalu itu encik kan tidak karena kata nabi manah jahilikan ma'arufan faqafi'u siapa yang ada satu ma'arufan maka ini dibalas wa'illah mustatih faqul jazah kawawu khairah mana lebih hebat membalas atau mendoakan mendoakan ha balas enggak teman-teman usahkan doa lebih hebat daripada balas ada orang yang ngasih kata eh harganya 5 ribu misalnya mana yang mahal lebih hebat dengan balas dengan kue laki atau jazah kawawu balas lebih lebih utama artinya ketika antum balas dengan mungkin dengan air putihnya nah itu akan timbul mahabah lagi saya coba yukah ketika umrah ada anak ngasih sasam merasa albaik albaik itu kan harganya temur ya hot sedim Tuhan saya balas dengan rama satu botol itu subhanallah bahagia sekarang bahagia sekali bapak ibu bahagia sekarang karena kita balas setengah kebaikan enggak sama dengan jazah kalau akhirat makanya tahadu tahab ini masalah kita hadapi sebagai teman-teman ketika misalnya dibilang oleh polo sekolah itu mereka tidak mau bahagia karena tidak ada MOU tidak ada tidak ada hitam putihnya jadi boleh dong saya tidak boleh lagi lho mana pakar puluhnya balas lho antut dikasih kebaikan lho 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 kita 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 beras karena hak hal ini bukan tidak akan dulu ini penting saya dapatkan juga berbiayai kebadina begitu selesai untuk teman-teman kan kan aduh seperti keterangan kita kebiasa kata-kata mengandung susah antut oke sekenal dinah. Kalau tidak, nilainya bagus. Serah senilai. Bondok. Yang kedua, kata-kata, muadalah punya apaan dalam hal ini? Bondok punya muadalah lebih baik lebih baik dimana punya? Muadalah. Itu siapa? Kamu semuanya. Itu yang terdapat nih, banyak orang yang salah memahami semua. Dibantu, ya bantu. Walaupun, bayangkan, ya. Atom dan Bondok disebutahkan. Terakhir ada yang menawarkan gaji lebih besar. Apakah benar? Alat yang mudah. Gaji dari Ibu Sari itu mengalahkan kebaikan ketika dia jadi satri, jadi mahasiswa, adik-adik, bantuan-bantuan tersebut. Jadi, ada yang lebih banyak yang salah memahami. Makanya, pembiasaan kita adalah bagaimana dia itu bisa memberi orang lain ngasih atau mengasih lagi. Misalnya, ada temannya yang ngasih sesuatu, orang-orang yang ngasih kepada anak apa? Barang yang ngasih ke? Temannya tersebut. sehingga akan muncul nanti sempat mau membalas buku orang lain. Dan akan banyak yang menenangkan. Kita kalau demikian. Soalnya, dibiasakan bereskan mainan. Itu agak halal, agak haram. Tidak wajib lah. Dia biasa kalau main di rumah, sebelum dia main yang lainnya, beres dulu. Beresin. Nanti dua kali gitu. Kalau dia lupakan air, suruh pesih. Pastikan sendiri. Itu kan perkara yang etika. Tapi kalau antum, mencintai teman antum, main ke tangga, perantaka, mainannya. Jangan antum kumpulkan si pendegi yang rapi. Apakah tangga antum? Heran lah kan? Heran. Anak kecil bisa main, bisa lah memberesi. Makanya penting. Pembesar penting sekali. Baik sifatnya itu adalah hal-hal yang wajib, yang sunnah, sampai hal-hal yang sifatnya hanya etika saja. Maka zaman dulu, kita lihat mana yang lebih etika para priai yang ada di keraton atau yang di desa. Semua santun. Jauh ya. Di keraton diadari santun sampai yang paling ngeri ya. Sampai bisa jalan dengan dengan pantatnya untuk ketemu raja ya. artinya diajari sebuah etika di mana nanti akhirnya sopan santun menjadi nilai tertinggi di sana. Dulu bang Sarah diajarkan tentang bahasa. Semakin sastranya tinggi, semakinlah dihormati. maka semua nasihat para toko-toko daul suruh mengajari sastra. Sampai kalau ngomong itu, ngomong dia apa? Sastrawan. Sehingga setiap pada lomba tiap tahun ada lomba di pasar bukat lomba si'ir. Yang paling bagus si penuh di Ka'bah namanya Mualaqot. Maka kita mungkin juga kita jadi khas yang paling hebat. Kita ajarin mereka agar mereka jadi tokoh di masyarakat. Tokoh di masyarakat. Saya lihat di sini yang paling diharganya yang bisa jawanya bagus. Sehingga nanti ada acara rapat dengan pampin dengan bahasa jawa yang yang tinggi. Kenapa kita enggak pernah ada acara kita masih jawa yang bagus. Ada di jawa. Itu kelemahan kita. Arabnya enggak jalan. Inggrisnya enggak bisa. Indonesia malah kadarnya. Jawanya bubar. Kita enggak bisa membedakan antara yang dibunuh kita nanti zamannya akan datang. Pola langsung. salam. Tapi kita sebuah yang selamat. Selamat walaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.